Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akang Sering bersama saya, Ridho Di sini saya akan menggunakan Google TV Yang nantinya kita akan gunakan Untuk mereview aplikasi Yang sudah lama ada di platform Android Yaitu aplikasi MX Player Dimana yang kalian ketahui MX Player ini sudah lama ya di Android Jadi sudah melalang buana dari lama di Android Yang pastinya kalau kalian gunakan player ini di Android Mobile Itu sangat smooth sekali ya Jadi sangat lancar digunakan untuk kalian play video Dan saat ini kompatibilitas terhadap semua video Itu bisa di play di aplikasi MX Player ini Tetapi bagaimana jika MX Player ini kita gunakan di Google TV Apakah bisa selancar itu sama seperti di Android Mobile Yuk kita bahas tentang MX Player ini Seperti biasa ya, kalian harus download aplikasi ini di App Store App Store-nya Google TV yang sudah ditampilkan di main menu Di home screen kalian cari yang namanya MX Player di sini Biasanya recommended for you Kalau di search agak sulit Kita masuk ke music audio Oh sorry, kita masuk ke video player Masuk di kategori video player dan editor Kemudian kalian cari aplikasi MX Player Dan kalian install si MX Player-nya Nah nanti saat kalian buka aplikasi ini Kalian akan dapat notifikasi seperti ini Bahwa si MX Player ini butuh akses ke storage Google TV kalian Yang harus kalian lakukan yaitu pilih allow Untuk mengizinkan si aplikasi MX Player ini Untuk membaca storage internal Google TV kalian Kita klik allow Nah disini secara default MX Player Men-scan semua folder internal yang ada di Google TV kalian Yang di dalamnya sudah ada video ya Jadi disini ada beberapa video di folder download Sayangnya Nah ini Kekurangan dari MX Player ini di Google TV Ataupun mungkin kalian jika menggunakan Android TV Ini terasa ya Si remote ini tidak berfungsi dengan baik Saat di menu MX Player-nya Disini saya coba tekan arah kiri, kanan, atas, bawah Oke Juga tidak berfungsi Jadi pastikan jika kalian ingin menggunakan player video ini Kalian harus menggunakan mouse Mouse-nya apa saja Wireless maupun cable Itu juga bisa Nah disini MX Player ini Sama seperti di Android Mobile ya Ada menu app language Ini bahasa yang kalian bisa pilih Mau diganti ke bahasa Inggris, Indonesia, Korea, Jepang Itu sesuai dengan kalian ingin gunakan player ini Pakai bahasa apa Kemudian tema Disini juga ada temanya Kalian bisa setting-setting juga temanya Kemudian disini ada equalizer Jadi sama ya Kayak di Android Mobile Bisa setting equalizer Dan sisanya itu ada local network dan local player setting Jika kalian user Android advanced Ini bisa kalian setting-setting Dan yang perlu kalian ketahui Si MX Player ini Jika folder yang kalian ada videonya ini Tapi tidak terbaca Kalian bisa tambahkan secara manual di menu list ini Menulis Kemudian kalian masuk ke folder Kemudian kalian tambahkan dengan Mengklik add ini Dan pilih folder yang ada videonya Contohnya disini Folder download Kemudian oke Nah jadi seperti ini Kemudian kalian centang Dan back Nanti disini secara otomatis Akan menampilkan folder yang kalian sudah pilih Oke Kemudian disini ada Search Dan disini adalah View mode ya Jadi kalian bisa ganti mode view nya Mau tampilan grid Kemudian juga bisa disorter juga Video ataupun folder yang Kalian perlukan Contohnya date Atau playtime Date biasanya digunakan untuk Kalian jika menambahkan video baru di folder tersebut Biar tampil di Paling atas ya Nah gini kita akan coba Putar video Disini ada dua video trailer Kalian bisa lihat Transferral dan John Wick Atas disini Untuk menjalankan sebuah video Kebetulan video ini Ukurannya tuh Resolusinya 720p Atau HD Karena TV nya yang ini Unicron Hanya Resolusi maksimalnya HD Jadi Akang download yang HD aja Nah Untuk remote nya Jika kalian tekan Arah kanan Itu untuk Pass forward Dan Jika kalian Arah kiri Itu akan Rewind Kembali ke belakang Dan jika atas Kalian tekan Itu akan Menampilkan volume atas Dan volume doar Dan jika kalian klik ok Ini Akan tampil Tombol-tombol Yang Mungkin kalian butuhkan Disini Nah sayangnya Seperti ini ya Jika kalian ingin Memilih Menu yang di atas Yang HW Kemudian playlist Audio Kemudian jika kalian ingin Menambahkan subtitle juga Ini harus menggunakan mouse Untuk Mencapai Atau Mengklik Yang ada Di Atas ini Menu HW Audio Kemudian titik 3 ini Jadi kekurangannya itu ya Jadi kalian harus Menggunakan mouse Untuk Mengakses semua Menu yang ada di MX Player ini Oke cukup sekian Review Kali ini terhadap Aplikasi MX Player Yang Kita gunakan Untuk Google TV Jadi kekurangannya itu ya Kontrol terhadap Remote Itu kurang baik Jadi harus Menggunakan Mouse Jadi pastikan kalian Menggunakan mouse Jika ingin menggunakan Aplikasi MX Player ini Semoga review ini Bermanfaat ya Untuk kalian semua Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Untuk mengembangkan channel Akang Sharing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Sampai jumpa